Intro Hai Sidultubers Mungkin kamu sering menonton film animasi anak-anak kan? Seperti Masha and the Bear, Hello Kitty, Teletubbies, dan film animasi lainnya Nah, dibalik ceritanya yang menghibur itu Ternyata ada beberapa kisah mengerikan dibalik karakter-karakter film kartun tersebut guys Maka inilah 7 kisah mengerikan dibalik karakter kartun terkenal dunia Penasaran guys? Tonton terus video ini sampai habis Namun sebelumnya, hentikan video ini sejenak dan tekan tombol subscribe jika belum Dan tekan jempol ke atas jika anda suka, oke? Nomor 7 Masha and the Bear Di balik karakter Masha yang lucu dan gemesin Ternyata terselip sebuah kisah yang mengerikan tentang seorang anak perempuan lho Diambil dari kisah nyata 22 tahun silam Kelakuan konyolnya bersama sang beruang mampu menarik perhatian anak-anak dan anak remaja Termasuk kalian juga kan guys? Nah, animasi Masha and Bear ini merupakan serial yang sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas diserang seekor beruang sirkus Diceritakan bahwa seorang anak perempuan yang sangat menyukai sirkus mengajak orang tuanya untuk menonton sirkus Nah, pada saat menonton sirkus, anak perempuan itu lepas dari pengawasan orang tuanya yang sedang asyik menonton pertujukan guys Anak perempuan itu pergi dengan sembunyi-sembunyi ke suatu tempat di belakang panggung yang ternyata adalah kandang dari seekor beruang berukuran besar Malangnya anak perempuan itu tewas dimakan oleh beruang sirkus yang sedang kelaparan Mengerikan ya? Nah, mengetahui anaknya tewas dimakan beruang, kedua orang tuanya mengalami depresi berat dan akhirnya bunuh diri Begitu guys kisahnya Dalam serial Masha and the Bear, orang tua Masha tidak diperlihatkan kan? Ia hanya berpetualangan sendiri dan ditemani oleh seekor beruang Karakter beruang diciptakan untuk menghormati anak perempuan yang sangat menyukai beruang sirkus Ternyata serem ya guys ceritanya 6. Hello Kitty Hello Kitty merupakan karakter kartun kucing betina yang pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1974 Karakter kucing lucu ini diciptakan oleh perancang asal Jepang bernama Shimizu Ikuku Namun siapa sangka karakter kucing berwarna putih yang memiliki ciri khas pita di bagian salah satu telinganya ini Ternyata memiliki kisah yang sangat mengerikan loh Menurut legenda, karakter Hello Kitty pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970 Dikatakan bahwa ibu ini memiliki seorang anak perempuan yang mengidap kanker mulut yang pada saat itu belum ada obatnya guys Sang ibu mencari berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit kanker anak kesayangannya itu Sekian lama usaha sang ibu untuk menyembuhkan penyakit anaknya Sang ibu pun merasa putus asa dengan kondisi anaknya yang tak kunjung sembuh Menurut cerita, sang ibu menemui iblis untuk meminta pertolongan agar anaknya disembuhkan Iblis pun meminta syarat agar dibuatkan karakter iblis yang bisa diterima semua orang Karena rasa sayangnya terhadap anak, sang ibu pun menyetujui perjanjian tersebut Nah ketika anaknya sembuh, sang ibu menciptakan perusahaan yang memproduksi karakter lucu bernama Hello Kitty Kata Kitty di Cina memiliki arti devil atau iblis Jadi nama Hello Kitty berarti hello devil Karakter Hello Kitty yang tidak memiliki mulut menggambarkan kondisi anaknya dulu yang terkena kanker mulut Telinganya yang runcing diibaratkan sebagai tanduk iblis Dan banyak orang yang menganggap kalau Hello Kitty adalah putri iblis Hiiii, serem juga ya guys 5. Hey Arnold Serial kartun terkenal ini adalah salah satu tayangan yang menjadi hiburan anak-anak di area 90-an guys Hey Arnold mulai disiarkan di Amerika Serikat pada tahun 1996 sampai tahun 2004 Hey Arnold menceritakan kehidupan anak sekolah bernama Arnold dan teman-teman bermainnya Arnold yang memiliki kepala seperti bola rugby ini hidup dengan kedua pasangan yang ia anggap kakek dan neneknya Meskipun kejadian yang sesungguhnya adalah kedua pasangan yang sudah tua itu merupakan orang tua kandungnya Arnold hanya mengetahui cerita kalau orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat Dan menganggap dirinya kini dirawat oleh kakek dan neneknya Kisah Hey Arnold sebenarnya merupakan cerita animasi yang diangkat dari dunia nyata yang terkenal di seluruh dunia loh Mengaruhkan sekali ya guys ceritanya Serial animasi anak-anak 90-an ini pernah ditayangkan di Indonesia loh Pada tahun 2000-an awal di stasiun TV swasta Lativi yang kemudian sekarang menjadi TV One Rogards merupakan serial TV animasi Amerika Serikat yang ternyata memiliki kisah kelam dibalik ceritanya yang lucu loh guys Menurut cerita kehidupan di serial animasi Rogards merupakan imajinasi dari Angelica seorang anak perempuan yang nakal dan manja Bayi hayalan Angelica yang pertama adalah Chucky yang ternyata sudah meninggal bersama dengan ibunya Inilah yang menyebabkan ayah Chucky terlihat gugup terus menerus Bayi hayalan kedua adalah Tommy yang ternyata juga sudah meninggal Itulah penyebab ayah Tommy selalu ada di ruang bawah tanah Yang selalu membuat mainan khusus untuk anak-anak yang tidak memiliki kesempatan hidup Selanjutnya bayi hayalan yang ketiga adalah si kembar Pil dan Lil Yang sebenarnya mereka juga sudah meninggal karena aborsi Angelica tidak mengetahui dengan pasti apa jenis kelamin kedua anak kembar tersebut Saat Angelica dewasa, ia menjadi pecandu narkoba dengan skizofirnianya Yang bertambah buruk dan membuat imajinasi semasa kecilnya muncul kembali dengan membawa bayi-bayi hayalannya yang ia buat menjadi dewasa juga Kalian sudah pernah nonton kartun ini belum? 3. Pocahontas Buat kamu penggemar kartun Disney pasti pernah menonton film animasi berjudul Pocahontas kan? Pocahontas diproduksi oleh Disney pada tahun 1995 guys Film animasi ini menceritakan tentang kehidupan cinta putri dan kepala suku Indian dengan seorang kapten kapal bernama John Smith Pocahontas memang sepintas terlihat seperti film animasi percintaan pada umumnya ya Namun yang sesungguhnya terjadi tidak seindah yang ada di film lho Pocahontas diculik, diperkosa, lalu dibunuh oleh pihak Inggris Pocahontas merupakan seorang wanita dari suku Indian yang dijadikan tahanan oleh pihak penjaja Inggris Suaminya dibunuh dan ia diperkosa secara bergiliran oleh para penjaja Inggris hingga hamil Kemudian Pocahontas dinikahi dengan petani tembakau agar kehamilannya terlihat sah Pocahontas kemudian dijadikan simbol sebagai warga pribumi buas yang berhasil dijinakkan Pocahontas yang sudah mengetahui rencana bangsa Inggris yang ingin menguasai daerah Indian Akhirnya dibunuh dengan cara diracun agar rencana pihak Inggris tidak tersebar luas Menyimak ceritanya menyedihkan sekali ya guys The Little Mermaid diproduksi oleh Disney pada tahun 1989 Karakter utama dalam animasi ini adalah putri duyung bernama Ariel Dan menjadi salah satu karakter princess yang digendrungi anak-anak loh Nah ternyata putri duyung cantik berambut merah ini menyimpan kisah yang menyerikan di dalamnya Dikisahkan Ariel sang putri duyung cantik selama menjadi manusia Dibekali sebagai pisau yang tersembunyi di balik rambut panjangnya Pisau itu digunakan untuk membunuh siapa saja yang mengetahui identitas Ariel sesungguhnya Ia harus melakukan itu untuk melindungi cati dirinya Serta untuk keselamatan spesiesnya di bawah laut agar tidak menjadi buruan manusia Dalam kisah cintanya Ariel ternyata bertepuk sebelah tangan Sang pangeran meninggalkan Ariel dan lebih memilih untuk menikahi gadis lain Karena patah hati Ariel bunuh diri dengan pisau yang sering ia bawa Malang banget ya guys ceritanya Krayon Shinchan Shinchan merupakan karakter ciptaan Yoshito Ushui yang menggambarkan seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun Shinchan pertama kali ditayangkan di TV Jepang pada tahun 1990 guys Serial manga dari Jepang ini memang jadi tontonan yang sangat menghibur buat anak-anak maupun remaja ya Kalian juga kan guys? Hehehe Nah di Indonesia sendiri karakter Shinchan sudah sangat terkenal Dan ditayangkan setiap minggu paginya di salah satu stasiun TV swasta nasional Namun siapa sangka dibalik karakternya yang lucu dan jahil ini ternyata mengandung cerita yang memilukan loh guys Menurut cerita yang beredar di Jepang Sang pencipta karakter Shinchan Yoshito Ushui sebenarnya terinspirasi dari seorang ibu bernama Misae Yang merindukan anak laki-lakinya yang sudah tiada bernama Shinosuke Diceritakan ketika Shinosuke berusia 5 tahun Ia ditabrak sebuah mobil karena menyelamatkan adiknya yang nyaris tertabrak mobil Namun nasib malang menimpa keduanya Shinosuke dan adiknya akhirnya tewas tertabrak mobil Bagaimana guys? Keren kan? Nah itulah 7 kisah mengerikan dibalik karakter kartun terkenal di dunia Terima kasih sudah menonton guys Jangan lupa untuk bagikan video ini ke media sosial kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys Terima kasih sudah menonton guys